Intro Halo semuanya selamat datang lagi di The Lazy Gadgets dimana hari ini kita akan sangat bias karena ini merupakan brand kesukaan gue kalau ngomongin mechanical keyboard dari jaman gue pertama kali kenal mechanical keyboard sampai sekarang cuman sekarang datang untuk yang versi ketiga setelah kurang lebih kayaknya adalah 4-5 tahun dari Ducky One 2 kemarin rilis dan sekarang dia ngeluarin yang One 3 jadi disini kita akan ngebahas kira-kira ada perubahan apa terus ada apa yang menarik dan segala macemnya nanti kalau urusan dimodifikasi dan segala macemnya nanti ada konten satu lagi itu urusan William jadi kali ini gue dapet Ducky One 3 gue ambil varian yang SF jadi SF itu adalah 65 kalau kalian nonton video gue ngobrol sama Cici-Cici Taiwan di bootnya Ducky di Computex 2 tahun lalu itu kalian pasti tau nah untuk yang One 3 ini sebenarnya dia masih stay to the core dia masih dengan CRMX kali ini gue dapet yang Clear Switch bukan dapet gue milih dan saat itu dia cukup lengkap brown red, silent red, silver, speed silver semuanya ada jadi itu balik lagi ke kalian demennya yang gimana terus untuk varian warnanya ini ada Daybreak jadi warnanya ini cukup banyak dia punya Daybreak ada yellow yang bener-bener full kuning semua yang nanti bakal dibahas sama William terus ada versi Fuji apa VG sama satu lagi itu Maca cuman untuk VG sama Maca itu nggak semua varian dia cuman TKL sama full size sedangkan yang yellow sama D-brick itu dia lengkap dari 60, 65, TKL sama full size semuanya ada oke dari sisi urusan packaging, oh itu ada yang ketinggalan Sa, di atas keyboard gue tuh, atas keyboard nah oke, dari urusan packaging Ducky nggak pernah berubah dari dulu dia selalu ngasih satu kertas begini buat nyimpen keyboardnya terus lalu ada dust cover yang biasanya bisa retak kalau dipakai lama, di atasnya ada tulisan Ducky jadi kalau kalian nggak kepake itu bisa ngejaga debu segala macem masuk ke switch sticker ada tiga terus ada manual book yang seperti biasa Ducky itu tidak pernah menggunakan software jadi semuanya itu onboard jadi sebenarnya ini cuman kalian baca lebih ke kombinasi-kombinasi function yang bisa kalian gunakan terus ini ada beberapa gambaran kayak switch itu apa, linear gimana, tactile gimana cuman ini nggak spesifik ke switch yang kalian pilih jadi dia cuman kayak informasi secara umum terus moving on kita dapat banyak banget aksesoris yang pertama kita dapat kabel yang sayangnya dia nggak ngikutin warna dari keyboard cuman disini untuk pengikatnya itu ada kayak bebek karet gitu logo bebek karet mungkin nanti bisa di zoom in untuk ngasih lihat terus dia ngasih juga switch puller jadi kalau kalian nggak tahu Ducky One 3 ini perubahan paling besarnya yang sebenarnya tidak membagongkan adalah akhirnya dia hotswap karena sebelumnya itu yang hotswap cuman Ducky One yang red edition yang special edition dimana tahun ini udah nggak ada gue rasa Ducky udah berhenti karena udah setahun full mereka bikin edisi-edisi hewan terus kalian dapat juga keycaps puller yang sama warnanya daybreak dan tambahan keycaps yang banyak banget dan ini harusnya nggak seberantakan ini cuman kemarin gue udah keluarin salah satu yang mungkin berbeda dari biasanya adalah novelty keycapsnya yang bulat somehow ini kalau kalian taruh di keyboard ini ganggu banget karena ngerusak estetik dari keyboard kalian tapi kalau kalian suka silahkan terus biasanya ada space itu juga udah nggak ada kali ini lalu ini ini tuh kabel ini tempat kabel oke kita akan bahas keyboardnya jadi ini adalah warna daybreak jadi kalau kalian beli keyboard yang satu ini ini memang lebih ditujukan untuk kalian yang udah nggak tertarik untuk urusan ganti keycaps dan segala macemnya ini masih north facing masih dengan gaya dakibad umumnya kalau kalian lihat pada side profile ya itu ada semua layer-layer tambahannya kayak untuk volume up volume down media button terus ada kalkulator scroll lock terus arrow juga yang kali ini dia udah nggak ada yang namanya memindahkan mouse sekalian terus keycapsnya ini kebanyakan warna kuning lebih ke pengganti dari warna ini cuman banyak kan R1 jadi dipakai buat escape jadi cukup kebanyakan oke bagian bawah ini ada risernya dual level terus ada switch-switch bagian belakang untuk urusan windows lock ganti control dan LT dan segala macemnya ini keyboard masih wired jadi so far kayaknya Ducky gue belum ngeliat yang wireless dan hal menariknya adalah gue sempat baca di beberapa komen YouTube untuk pembahasan keyboard ini kalau kalian punya Ducky One 2 SF eh bukan kalau kalian punya Ducky One 2 yang mini yang 60 itu sama Ducky One 3 yang mini itu punya layout yang sama jadi kalau kalian punya aluminium case nya itu bisa langsung ditimpa jadi kalau kalian nggak suka dengan warnanya kalian bisa langsung timpa terus kita ngomongin bagian atasnya ini full plastik jadi cukup ringan cuman dibikin kayak aluminium brush terus satu hal yang gue sadar saat gue coba ngotak ngati keyboard ini adalah bagian bagian plus itu apa sih bagian bawah untuk keycaps nya itu cukup keras jadi ini agak susah untuk dicabut nanti mungkin bisa dibandingkan sama keycaps-keycaps lain dari brand lain karena ini keliatan banget seberapa tebel dan warnanya gue rasa nggak akan hilang terus dia juga kasih ada tekstur-tekstur gitu di bagian atasnya terus kita akan coba colok biar kalian bisa ngeliat RGB nya sebentar menggunakan koneksi Type-C to USB Zephyrus itu USB nya di ujung bumi jadi kita harus muter oke nah warnanya kalau nyala begini kalau mau default itu di FNT gue lupa lupa ingat FNLT nah ini kalian bisa ganti warna-warnanya ini warna rainbow nya kalian mau ganti bisa diganti ini kalian mau ganti warna lain itu semuanya bisa dilakukan jadi sebenarnya kurang lebih sama sebenarnya dari keyboard-keyboard daki pada umumnya cuman kali ini perubahan mereka itu sebenarnya lebih ke arah kalau dia itu udah bisa hotswap dan karena ini platenya masih putih maka otomatis kalau kalian mencoba untuk ngebuka switch nya itu akan ngebikin si platenya putih ini lecet terus nanti mungkin bagian si William nanti dia akan bongkar ini screw nya cuma 4 jadi gampang banget buat kalian buka itu di bagian tengahnya juga udah ada foam itu warna kuning dia ngikutin warna dari keyboard ini dan bagian bawahnya untuk hotswap switch nya itu juga warna kuning dan pada bagian paling bawahnya itu juga udah ada foam buat eh sound yang benar juga jadi sebenarnya kalau kita ngomongin switch feel nya sih to be honest buat gue Cherry MX Clear ini gak enak buat dipake jadi kemungkinan besar gue karena ini udah hotswap gue akan ganti dengan switch novelties yang gue pake dan nanti paling tinggal urusan typing test aja untuk si Cherry MX Clear ini dan mungkin gue akan ganti satu switch untuk ngasih perbandingan sama novelties cream yang gue pake itu gimana terus kalau ada stabilizer nya ini semuanya aman gak ada masalah sama sekali ini harganya berapa ya? gue gak inget lagi gue gak ngecek harganya tadi tapi harusnya kalau kita ngomongin Ducky itu di sekitar 1,2 kita bisa ngomong kalau kita ngomongin brand bukan lokal ya ini bisa jadi wishlist tapi kalau kita ngomongin lokal yang lebih ngejual gimmick dan mereka tau yang komunitas mau dan segala macemnya bukan sebuah barang mass production ya mungkin kalian bisa lebih mempertimbangkan lokal kalian pasti akan ngomongin kayak ini masih not facing lah ini belum wireless belum 2.4 terus nanti ada interference dari keycaps dan segala macemnya tapi balik lagi ini lebih ke all in one keyboard yang kalian pake switch yang suka tinggal ganti dan keycaps nya itu udah bagus dari sananya jadi kalian gak usah beli keycaps lagi oke itu aja ada key one three mini nanti sisanya akan di update oleh William karena dia akan bongkar dan kalian bisa ngeliat bagian dalamnya saya ngebahas dari luarnya aja thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati